Sultan Kelapa Gading pamer ketangguhan mental dalam mencari rejeki halal dengan membuat video berjualan es doger keliling Blok M. Pengusaha Grace Tahir yang auto tajir sejak lahir malah sengaja membuat video flexing untuk menyentil kesombongan Indra dan Doni. Lalu benarkah YouTuber terkaya se-Indonesia Atta Halilintar merasa ketiban sial lantaran pernah menerima hadiah dari Doni. Jika transaksi jual-beli bukan termasuk hadiah dan gratifikasi mengapa tim penyidik ngotot memeriksa pengusaha Rudi Salim yang pernah menjual mobil mewah kepada Indra? Seperti apa curahan hati istri Doni dan mantan kekasih Indra? Disebut merau peratusan miliar dari penipuan berkedok trading. Benarkah Indra dan Doni mencuci uang haram dengan membangun perusahaan yang dikelola keluarga mereka? Setelah Rizky Febian, Atta Halilintar, Reza Arab, dan Arief Muhammad pengusaha Rudi Salim juga diperiksa polisi terkait hubungannya dengan Indra Kens. Lalu benarkah tim penyidik kesulitan menjerat Indra dengan pasal berlapis lantaran Crazy Rich asal Medan yang sekarang auto jatuh miskin itu menghilangkan barang bukti. Benarkah dari 15 orang saksi yang sudah diperiksa polisi semuanya membenarkan bahwa pemilik nama asli Indra Kesuma itu adalah afiliator trading bodong? Benarkah Doni Salmanan mengalami depresi berat selama ditahan di Polda, Metro Jaya? Setelah tiga rumah mewahnya disita dimanakah istri Doni Salmanan tinggal? Benarkah kembali tinggal di rumah sederhana mereka di kampung? Sebelum menyaksikan jawabannya izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, Berita Artis Ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RQTI.